Intro Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrobbilalamin Hadaminfadlirobi Kembali lagi dalam program Asma'ulhusna Insya'Allah Berkah Sesuai janji Bi kita kembali lagi ya Tadi yang pertama taat Dalam sabar Yang kedua Assobru anil musibah Assobru anil musibah Artinya sabar dengan musibah itu Ketika Allah uji Allah berikan Apa ya Satu tragedi Maka rumusnya ada yang tanya ya Rasulullah Sebaik-baiknya sabar itu yang bagaimana Sabar yang jenisnya Kayak apa Kata baginda Rasulullah Assobru anil sodmatil ula Sabar yang pahalanya paling gede itu adalah Sabar ketika Kita dihadapi oleh musibah Sabar ketika dihadapi dengan amarah Pertama kali sabar Langsung sabar Disitulah pahala sabar Ada orang yang sabar tapi lemot Tulalit Tulalit Telat ya Telat Sabarnya santai Nah musibahnya kapan Abis udah emosi Udah Maki-maki Udah suuzon Baru Baru sadar diri ya Baru sadar Nah itu dia gak dapet apa-apa Tapi pahala yang besar Bagi kesabaran adalah Indah sodmatil ula Dalam hentakan pertama Oh langsung sadar Langsung sadar Susah Nah itu dia Makanya karena susah Allah berikan pahalanya yang besar Oh lagi mau marah nih Iya Contoh ya Lagi mau marah langsung keciut gitu Nah itu bukan lebih keciut ya Tapi lebih ke Maksudnya Si amarahnya langsung hilang Iya Tapi susah kayaknya Merendahkan hati Itu 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 sabar yang betul-betul Tingkatannya luar biasa ya Perlu ilmu Perlu Keberanian Misalnya Di lampu merah aja Kita disenggol atau tiba-tiba disalip sama orang Eh lagi rame kemarin ada Ada Kecelakaan Ugal-ugalan ya Iya Ya itu Emosi itu bi Gara-gara kehilangan sabar kan Iya Nabrak semua mobil Nah Karena gak sabar akhirnya ya Jadi emosi dan efeknya ya seperti itu Kemudian ada lagi yang berikutnya yang cukup berat nih Apa tuh Assobru indal maksiyah Sabar Jadi sabar untuk menghindari maksiyah Untuk menghindari Jadi kita berusaha untuk gak maksiyah aja gimana caranya Kalimat indah itu kan saat Saat dia punya kesempatan berbuat maksiyah Jadi sabar saat dia bisa berbuat maksiyah Gak usah lah gitu ya Gak usah lah gitu ya Misalnya Maksiyah ini dari kalimat bahasa Arab Asa Asa tuh artinya Apa ya Bertentangan Bertolak belakang Dengan apa yang Allah mau Jadi Dia tidak sejalan dengan apa yang Allah mau Jadi orang yang maksiyah itu Ketika melihat kesempatan Mungkin Mungkin dia gak ada Gak ada kemauan Tapi ketika ada kesempatan Oh bukan Jadi kejahatan itu bukan karena niat Iya Tapi karena kesempatan Betul Kata Bang Napi Bener Mungkin niatnya gak ada Iya tapi karena kesempatan ada Akhirnya dia melawan maksiyah Nah ini yang repot Ketika ada kesempatan Tapi dia tetap gak berniat Ya Allah Itu yang susah Tapi balesan orang-orang sabar apa sih? Balesan orang-orang yang sabar Ih malu-malu deh ya Orang yang sabar tuh selalu tenang sih Ih Orang yang sabar itu Hatinya gak pernah gelisah Oh Karena Ya Dia menghadapi segala sesuatu Tidak dengan gerasak gusuk Santai ya? Santai Gak emosi Masya Allah Tetap berpikir sehat Dengan hati yang jernih Fikiran yang bersih Itu Hadiah dari Allah tuh orang yang bersabar Selalu bisa berpikir tenang Tenang aja gitu ya? Tenang Assobrukasobri Murunfi madhaqotihi Ini makolah Pepatah dalam bahasa Arab Assobrukasobri Sabar itu dia ibarat jamu Obat Aduh Obat tuh dimana-mana pahit Pahalanya tanpa batas ya Nah Pasti pahit Assobrukasobri Dia pahit Lakinna awakibahu Tapi Akibat Atau bukan akibat Efek Dampak dari sabar itu Ahla minal asal Ahla tuh lebih manis Minal asal dari madu Masya Allah Jadi kalau misalnya ada orang yang bersabar Dia hidupnya tenang Dan ya lebih manis dari madu Madu tuh kan dinikmati Berarti itu mas Sebenarnya kalau kita berusaha sabar Akhirnya manis Hadiah berarti Bi karena kesabaran itu Hadiah Wah luar biasa Siapapun kalau makan madu Pasti menikmati Pake roti Dan hebatnya madu Dicocol ke roti Eh pake roti jadi Madu asli ya pak Madu asli Madu asli tuh ciri-cirinya Kalau dibawa ke rumah Bini kita ngamuk Aduh itu mah jangan pak Itu mah dimadu ya Ah Abi ah closing dulu Itu mah sekilas aja ya Karena emang begitu cirinya Madu asli tuh satu Ya cirinya Kalau ditaruh di luar Nggak disemuti Boleh nggak closing dulu Terus ciri yang kedua Closing dulu ya Madu yang asli itu Closing dulu ya Kalau misalnya taruh di kulkas Dia nggak Nggak beku-beku aman Kalau datang tuh madu Saya siap nih Siap kabur dari rumah ya Yaudah pemirsa di rumah Pokoknya jangan kemana-mana Tetap di asma Jadi masalah madu Tetap di asma Ulusna Insya Allah berkah Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang